Dan pemirsa untuk mengetahui penyebab cuaca panas yang terjadi di sejumlah daerah, kita telah tergabung dengan rekan Hasbi Allah, langsung dari Kantor Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Jakarta. Ya Hasbi, apa yang menyebabkan cuaca panas ekstrim yang dirasakan masyarakat? Baik Wilson dan juga Adeta, sejauh ini BMKG mengkonfirmasi pada tanggal 21 Oktober sampai akhir Oktober 2019 memang terjadi sejumlah cuaca ekstrim di wilayah Indonesia mulai dari ada dua stasiun yang mendeteksi, itu ada di daerah Ciputat dan juga Jatiwangi yang suhunya mencapai 38,8 Celcius. Kemudian daripada itu tadi juga ada hal-hal yang menarik yang kita akan mempertanyakan nanti dimana tadi ada ibu-ibu yang bisa memasak secara langsung melalui panas matahari di daerah Bekasi memasak kerupuk, kemudian juga ada beberapa hal keluhan masyarakat lainnya di sejumlah wilayah DKI Jakarta tentang panas suhu ini. Dan sebenarnya apa yang terjadi dan BMKG nantinya akan mengkonfirmasi secara langsung saat ini saya sudah bersama perakirawan cuaca BMKG yaitu Laude Nur Diansyah di sini. Bapak selamat siang Bapak, apa kabar? Ya selamat siang, kabar baik. Oke Bapak begini, sebenarnya sejumlah wilayah DKI Jakarta dan juga Indonesia ini terpapar cuaca cukup panas. Apa sih penyebab utamanya Pak? Ya memang saat ini sejak beberapa hari lalu di sebagian wilayah Indonesia khususnya di Indonesia bagian selatan beberapa wilayah suhunya cukup tinggi pada siang hari. Nah hal ini sebenarnya fenomen alamnya yang cukup alami atau setiap tahun di Indonesia kita mengalami hal ini dua kali sepanjang tahun yaitu di bulan Maret dan di akhir bulan di September atau Oktober. Nah dengan didukung oleh kondisi kelembaban udara yang relatif rendah mengakibatkan pertumbuhan awan hujan cukup minim. Sehingga sinar matahari yang memang berada di atas wilayah Indonesia langsung menuju ke permukaan dan akan memanaskan di permukaan yang mengakibatkan suhu udara di permukaan pada siang hari cukup tinggi. Memang di wilayah mana saja sih Pak yang terpapar panas matahari dan juga tadi sampai-sampai itu suhunya mencapai 39 ataupun 38,8 Celcius. Bisa ditunjukkan Pak di mana saja Pak? Ini pengamatan pada tanggal 24 Oktober di wilayah Jatiwangi dan Ciputat suhu yang terukur mencapai 38,8 Celcius. Namun pada hari kemarin data yang masuk di Jatiwangi suhunya sudah mulai menurun menunjukkan pada suhunya sampai 37 sekian derajat Celcius. Dan tadi bagian Indonesia bagian Selatan dan itu tepatnya di mana saja Pak? Bisa ditunjukkan? Ya, kita lihat memang saat ini di wilayah Selatan Indonesia ini citra satelit cuaca yang menunjukkan penutupan awan di wilayah Sumatera bagian Selatan hingga Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian sebagian wilayah Sulawesi bagian Selatan ini hitam artinya tidak ada awan di situ. Sehingga sinar matahari yang langsung sampai ke permukaan ini dapat menyebabkan peningkatan suhu udara di siang hari. Pak, kalau ini terjadi panas suhu ini sampai kapan? Kemudian antisipasi dari BMPG untuk masyarakat apa saja? Ya, kami perkirkan hingga akhir Oktober nanti di wilayah Indonesia bagian Selatan seperti di Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Banten, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian juga di Kalimantan bagian Selatan, Kalimantan Timur bagian Timur, dan Sulawesi Selatan bagian Selatan setelah Sulawesi Tenggara, masih akan berpotensi suhunya akan mencapai maksimum mulai dari 34 hingga 39 derajat Celcius. Ini pada akhir Oktober nanti umumnya masih berpeluang. Kemudian kami membawa kepada masyarakat untuk selalu memperbaru informasi cuaca dan mewaspadai kondisi cuaca ekstrim. Itu saja Pak Ude, Nur Dianisa, terima kasih atas waktunya. Itu juga keterangan langsung dari BMPG. Saya kembalikan ke studio bersama Deta dan juga Wilson. Terima kasih Hasbi atas informasinya, selamat bertegas kembali. Terima kasih telah menonton!